Berita selanjutnya, penyebab gigi berlubang Gigi berlubang salah satu permasalahan gigi yang dialami banyak orang Bagaimana seseorang bisa mengalami gigi berlubang? Owner Happy Denta, Dr. Gigi Aprilia Denta mengatakan Gigi berlubang disebabkan kebiasaan jarang sikat gigi atau cara sikat gigi yang tidak benar Akibatnya kuman dan bakteri menempel pada gigi selama berhari-hari Dan bahkan berminggu-minggu Lalu menggerogoti email gigi Apalagi kalau jarang sikat gigi pada malam hari Sudah kuman dan bakteri menempel pada gigi Sebab pada malam hari, produksi air liur yang bisa membersihkan gigi pun berkurang Jika mengalami gigi berlubang yang dirasakan adalah giginya sakit dan nyeri Gigi berlubang tidak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan nafas bau Apses gigi dan saat gigi dicabut, darahnya akan keluar banyak Selain itu, gigi berlubang bisa menyebabkan terjadinya polip pada gigi dan gusi Pasien pasti akan menyadari adanya polip ini Aprilia menjelaskan, misal pasien mengalami polip gigi Dia akan menyadari ada daging yang tumbuh pada giginya Untuk itu, gigi berlubang harus segera diatasi dengan cara mengunjungi dokter gigi Dokter akan melakukan tindakan berupa perawatan akar gigi dan tambal gigi Kalau sudah tambal gigi, sebisa mungkin harus bisa menjaga tambal giginya Agar tidak berkerut dan menimbulkan lubang kecil di tambalan gigi Yang akan membuat kuman dan bakteri bisa masuk dan menimbulkan lubang di bawah tambalan gigi Tapi kalau gigi sudah tidak bisa ditambal karena lubangnya terlalu besar Maka akan dilakukan tindakan berupa pemasangan mahkota selubung untuk menutupi lubang pada gigi Mahkota selubung ini adalah pilihan yang tepat daripada mencabut gigi Kalau giginya dicabut akan menyebabkan gigi di sekitarnya pun renggang Kalau di gigi yang renggang itu masuk makanan dan tidak dibersihkan dengan benar Akan sebabkan gigi berlubang Terima kasih telah menonton!